Hai, di video kali ini gue mau ngebahas iPhone dan Xiaomi, tapi dari sisi hardware-nya nih, dari sisi bagian dalamnya. Oke, seperti yang lo lihat di layar ini, ini ada Xiaomi sebelah kiri dan sebelah kanan iPhone. Gue bakal kasih tau secara sedikit rici perbedaan antara Xiaomi dan iPhone. Ini rata-rata desain bagian hardware-nya seperti ini ya, gak semua produk Xiaomi dan iPhone seperti ini, cuman rata-rata. Untuk iPhone, mulai dari iPhone generasi 5 sampai generasi 7, 7, 8 Plus, desain dalamnya mirip-mirip seperti ini. Untuk Xiaomi, itu Xiaomi bukan Xiaomi premium ya, Xiaomi-Xiaomi yang bukan kelas high-end, tapi Xiaomi-Xiaomi yang biasa. Kayak Xiaomi Redmi 4X ini, terus Xiaomi 6A, itu bentuknya bagian dalamnya rata-rata seperti ini, desain mesinnya. Oke, dari sini kita lihat, kita coba bedakan antara satu sama yang lain. Untuk dari bagian kamera, perbedaan yang mencolok antara iPhone dan Xiaomi, kalau Xiaomi itu begitu dilepas, kalau kalian ingin mengganti baterai, misalnya ingin ganti baterai, ini kameranya ini resiko kena debu. Sedangkan kalau kalian ganti baterai di iPhone, ini untuk kualitas yang masih original ya, yang belum pernah dia papain dan bukan distributor. Nah, untuk iPhone, kalau kalian ganti baterainya, ini kamera tetap aman, dia nggak bakal masuk debu. Karena kalau kalian buka bagian dalam ininya, bagian dalam kameranya, itu ada shield pelindungnya biar debu nggak masuk dan uap juga nggak bisa masuk. Nah, untuk Xiaomi, kalau kalian ganti baterai, ini kameranya pasti kena debu, pasti kena debu, pasti. Karena dia langsung kebuka. Kalau kita buka back covernya, otomatis kebuka lensa kameranya juga. Dan kalau kalian ganti LCD, itu lebih ribet lagi cuy. Ini kalian harus nyocokin frame-nya, frame di bagian frame LCD-nya. Tapi kalau kalian ganti LCD iPhone, dia langsung satu paket, tinggal lepas baut, pindah kaleng belakang, kamera depan, pindah fleksibel home button, sensor proximity dan kamera depan dan speaker depan untuk telepon, langsung pasang secara presisi. Cuma enaknya di Xiaomi, kalau ganti LCD itu nggak perlu ribet-ribet. Tinggal plug and play juga, tapi pakai lem. Jadi dia lebih cepat. Cuma bedanya, kalau iPhone udah pasti presisi, selagi casingnya itu masih mulus ya, nggak ada den, nggak ada bengkok-bengkok. Sama penjepit tulang di LCD itu masih bagus. Itu pasti presisi. Tapi kalau lu ganti LCD di Xiaomi, itu biasanya resiko nggak pas. Kenapa biasanya plastik ini kalau udah dilepas sekali itu selalu aja kurang presisi. Terus lemnya itu nggak sepadat di LCD iPhone. Kalau LCD iPhone, lu beli LCD-nya dia itu udah langsung kelem kan. Jadi udah satu set sama frame. Tapi kalau ini nggak, ini pisah dari frame ya kalau LCD Xiaomi. Rata-rata seperti itu. Terus dari desain mesin. Kalau dari desain mesin, gue suka banget mesin Xiaomi. Meskipun bukan terbaik ya. Tapi gue suka mesin Xiaomi. Kenapa? Karena di sini kalau lu ngecongkel atau lu ngebaut, jadi sekuat apapun bautan lu itu nggak bakal beresiko ke mesin. Oke? Beda sama iPhone. iPhone itu ada beberapa titik drat yang fail banget. Ini kalau kalian bisa lihat ini. Kalau gue perdekat lagi. Nah ini 1, 2, 3. Nah ini 3 titik baut drat itu. Itu di bawah bautnya itu tempat dudukan bautnya itu ada jalur-jalur halus. Yang dimana kalau lu salah masang baut atau bautnya terlalu dalam lu puter, itu resiko ngerusak mesin. Dan itu resiko mati total juga. Blank hitam juga bisa. Tapi kalau di mesin Xiaomi, ini lu baut sekotapapun, dia bakal tetap oke. Nggak ada problem. Karena antara dudukan baut ke mesin itu nggak ada hubungan yang nggak bersentuhan. Nggak seperti iPhone. Jadi kalau lu bongkar pasang mesin, gue lebih prepare lu bongkar mesin Xiaomi. Karena lebih aman dibandingkan lu bongkar mesin iPhone. Untuk yang awam. Kenapa? Karena ini baut beda banget cuy. Jadi lu harus presisi banget. Bautnya nggak bisa baut sembarangan. Ini bautnya kecil. Jadi kalau baut saya-saya udah segitu, ya jangan sampai ketukar-tukar. Tapi kalau Xiaomi, semua baut logic board-nya itu semua sama. Ukurannya panjangnya itu sama. Nah, mungkin itu aja bedanya yang bisa gue kasih tau ke kalian. Terus kalau buat baterai, baterai jelas. Kalian bisa lihat ini space-nya itu untuk Xiaomi itu lebih besar. Kalau kalian bisa lihat, sini cuma 1810 mAh. Kalau sini sampai 4000 mAh untuk Xiaomi. Kalian bisa lihat space baterai juga Xiaomi lebih besar. Terus keuntungan lain di Xiaomi apa? Banyak, ada lagi. Jadi, kalau kalian main game, terus mesinnya panas itu nggak terlalu terasa. Kalau di back cover itu, ini kan aluminium. Jadi agak terasa lebih hangat, lebih cepat hangat. Di plastik juga terasa, cuman nggak secepat iPhone. Cuman itu tergantung dari mesinnya sih. Kalau iPhone-iPhone terbaru, nggak bakal secepat itu panas ya. Mungkin sekian aja yang bisa gue kasih tau ke kalian tentang perbedaan antara iPhone dan Xiaomi dari sisi hardware-nya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan aja di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di video berikut ya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax